Balik lagi ke tanah air, diduga menderita asma dan kelelahan Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini. Hari ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit sejak selasa pagi. Jadi setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Suwandi, kini Risma dirujuk ke ICU RSUD Dr. Sutomo dan ditangani sekitar 12 dokter spesialis. Sejak selasa pagi, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini dirawat di Ruang Intensif Care Unit RSUD Dr. Sutomo di Gedung Bedak Pusat Terpadu Surabaya. Risma dirawat intensif dan dipantau oleh 12 dokter dari 10 dokter subspesialis yang terdiri dari spesialis anestesi, jantung, paru-paru, asma, mikrobiologi, dan juga radiologi. Pihak rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya belum dapat memastikan penyakit yang diderita Risma. Namun kondisi Risma dinyatakan mulai stabil dan cenderung membaik. Meski sebelumnya dibantu menggunakan alat pernafasan respirator. Ya, jadi kita melihat serangan asma itu kan mempunyai gradasi. Tetapi dari perjalanan dari rumah sakit Suwandi sampai kemari itu, yang kita dapatkan sekarang ini adalah satu improve ya. Lebih baik, lebih stabil artinya tidak segawat atau tidak seberat yang kita dapatkan di Suwadi. Sementara itu pelayanan publik di kota Surabaya tetap berjalan normal. Hanya saja Risma terpaksa absen dalam sejumlah kegiatan dengan jajarannya. Termasuk menunda agenda untuk menjadi pembicara pada kegiatan Surabaya Single Window di Jakarta. Memang agenda wali kota yang langsung sepacang audensi atau rapat yang harus dipimpin oleh beliau itu memang ditunda sampai kesembuhan beliau. Tetapi sistem pelayanan secara keseluruhan semuanya normal. Selain mengharuskan untuk beristirahat total, tim medis juga berupaya menjauhkan alat komunikasi dan membatasi kunjungan untuk memudahkan dalam penanganan. Yuli Susanto melaporkan untuk NET.